Akademi Rocky Gerung kembali menyulut polemik, belak-belakan menyebut survei tipu-tipu jelang pemilu. Terang saja, kalangan lembaga survei dibikin gerah. Dalam sebuah unggahan video di Twitter, Rocky mengatakan LSI dulunya merupakan satu-satunya lembaga survei di Indonesia. Ia menjelaskan, LSI ketika itu dibiayai bank dunia untuk membackup demokrasi di Indonesia. Enggak ada yang bayar di situ, karena itu uang dunia, uang World Bank, kata dia. Menurut Rocky, LSI telah menghasilkan tokoh-tokoh yang membuat survei-survei politik di Indonesia. Namun, dia menganggap survei yang ada sekarang hanya upaya tipu-menipu. Nipu, udah digaji, eh dia bikin di dalam lembaga yang udah digaji itu survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu-menipu saling titip kuesioner, paparnya. Dugaan tersebut dia simpulkan lantaran hasil berbagai survei politik yang ada di Indonesia cenderung mirip. Menurutnya, sebuah lembaga survei tak bisa diakini benar jika tidak memiliki bukti dibiayai publik. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri? Ujar Rocky, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga turut mengomentari cuitan Saiful Mujani yang membalas kritik Rocky. Ia menilai dosen Universitas Indonesia, UI, tersebut salah tentang pembiayaan LSI. Belum apa-apa Rocky Gerung sudah salah. Yang biaya LSI bukan Werudban, tapi Jaika, tulis Burhanuddin dalam Twitternya, menurut dia, lembaga survei tidak melakukan penipuan. Ia juga meyakini hal tersebut lantaran lembaga survei telah dipercaya banyak pihak, salah satunya partai politik. Ia menjamin hal tersebut lantaran menurutnya tak akan ada elit politik yang mau tertipi lembaga survei. Menurutnya, elit politik harus memprotes logika Rocky. Terima kasih telah menonton!